Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan, berjumpa kembali Dengan saya Rudi Vendam di channel Mancing Hari ini hari Sabtu Tanggal 21 Maret 2020 Sekarang baru jam 10 pagi Jadi nanti jam 2 Saya akan mancing, berangkat mancing Camping lagi teman-teman Sebelum berangkat mancing Saya mau unboxing paket kembali Dari Firecast teman-teman Paket ini sudah saya terima Dari beberapa hari yang lalu Mungkin ada seminggu Cuma saya baru sempat buka Karena kepikiran kali aja ada bajunya Di dalam biar saya pakai nanti Buat berangkat mancing Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih Kepada Firecast dan tim Karena sudah support Saya sejauh ini Alhamdulillah Semoga Firecast ini Terus-terusan berinovasi Menyediakan alat-alat Dan aparel keren Untuk kita para pemancing Di Indonesia khususnya Dan tentunya bisa sampai ke luar negeri Oke teman-teman Kita langsung bongkar aja ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton Dan atas Seperti Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Tolong Terima kasih sudah menonton oke sama-sama bongkar apa ini nah nih yang pertama saya dapet sebuah ini sebuah sweater teman-teman ya sebuah sweater dari firecash ukuran M itu yang pertama yang kedua ini saya dapet apa ini kayak buat pemotong benang lah pemotong lain cutting lain ini teman-teman keren sih jadi kepikiran banget sih firecash buat gear seperti ini ini bener-bener sangat dibutuhkan nanti ya buat buat mancing teman-teman ya ini lihat oke nanti kita buka ya satu-satu berikutnya ini sudah sebuah kaos juga nanti kita bongkar aja teman-teman ya ini sebuah kaos oke itu yang ketiga teman-teman ini yang keempat oh ini yang keempat gak tau ini ada kotak-kotak kita lihat nanti bongkar aja ya yang berikutnya adalah oke saya kembali dapet sebuah sling bag teman-teman ini dia ini sling bag keluaran baru tentunya yalah kita bongkar satu-satu teman-teman kita mulai dari dari sweater dulu ini lebarannya belum tiba tapi bajunya sudah datang terima kasih Pak Irkes masih banyak iya keren ini dia teman-teman sweaternya modis sangat modis sekali teman-teman dengan seperti biasa di lengan kanan di Indonesian Angler ya di lengan kanannya Indonesian Angler saya dapat ukuran M teman-teman ini biasanya kiri biasanya Perkes kirim S mungkin karena badan saya kecil padahal tangan saya panjang saya panjang tangan sebetulnya meskipun badannya cukup tapi tangannya enggak yaudah lah teman-teman ini tangan yang sebelah kanannya Indonesian Angler jadi kalau saya dapat ukuran M itu sangat mejenas sekali teman-teman nih Perkes di bagian depannya di bagian lengan kirinya ada bandrol firecase cocok nih buat nge-camp saya akan pakai nanti buat nge-camp hari ini ya teman-teman saya akan coba bener-bener baju lebaran ini lebarannya masih dua bulan lagi yang berikutnya saya juga dapat sebuah kaos kembali teman-teman ini jersi mancing kayaknya oh iya betul ini adalah sebuah jersi mancing teman-teman seperti biasa karena memang tuh kan bener saya dapat ukuran S tapi cukup sih sebetulnya ini saya dapat ukuran S terus disininya juga kayak ada sirkulasi udara lagi karena memang ini jersi mancing teman-teman dengan jahitan yang sangat rapi bahannya tuh seperti pada umumnya jersi ya jersi mancing oh ada hodinya juga teman-teman nih ada hodinya juga keren sih ini saya gak perlu saya coba ya nanti hari ini buat saya mancing oke next ini dia cutting line oh iya menurutin cutting line teman-teman ada bentungannya semacam nemtek kita bisa simpan nanti di tas dan sebagainya ini cutting line teman-teman nih mukanya ada sebuah cantelan disini kayak clicker gitu disini nih keren sih keren kawan-kawan keren ini kepikiran kepikiran banget sih salus sama firecast nih teman-teman buat lutut kembali berarti disini oke lah keren kawan-kawan next ini tuh pancing apa ya balik dulu ya ya bener ini kotak pancing yang jenisnya tuh waterproof teman-teman kayak ada sebuah karet lagi teman-teman tuh disini tuh ini bener-bener penting banget kenapa karena memang bagi saya pribadi yang mancingnya suka ngoyor suka ngoyor dan menyimpan beberapa apa ya peralatan sejenis hook dan sebagainya karena kita mancing ngoyor kadang tuh suka masuk masuk air nah kalau masuk air laut otomatis meskipun hooknya baru jadinya karatan teman-teman firecast kembali kepikiran inovasi yang keren menurut saya ini jadi waterproof teman-teman jadi teman-teman bisa menyimpan terima kasih lihat di dalamnya ada apa aja ada persentur apa aja teman-teman ini bahannya tuh hexagon teman-teman jadi bermotif sarang lebah ini buat umpan nanti buat kotor pancing ini juga buat tulur keren sih menurut saya ini keren oke oh ini buat oh disini nih ada buat aqua ini buat air mineral teman-teman jadi teman-teman bisa masukkan disini nih air mineralnya ada air mineralnya enggak saya ambil contohnya ya nih kebetulan saya punya air mineral kecil jadi simpan disini oh karena ini kecil gak masuk kali ya terlalu kecil ini air mineralnya tapi kalau jenis air mineral 500 ml insyaallah cukup lah jadi dimasukin disini teman-teman dan kembali ditutup disini nah seperti inilah jadi oke teman-teman itu dia barang-barang yang dikirim dari firecase terima kasih banyak untuk firecase dan tim saya harap terus berinovasi ya buat firecase untuk menciptakan gear-gear dan aparel keren tentunya buat kita para angler di Indonesia dan saya juga akan menyimpan beberapa link di deskripsi agar teman-teman bisa dengan mudah mencari dimana teman-teman mendapatkan barang-barang yang saya unboxing ini oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel saya terima kasih banyak dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya saya mohon bantuannya untuk subscribe channel saya komen, like, share dan komen, like, dan share oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati